Mantan Rektor Universitas Indonesia, Gumilar Sementri hadir sebagai dalam persidangan kasus korupsi interior perpustakaan UI. Menurut Gumilar, pembangunan perpustakaan UI menghabiskan dana APBN tahun 2009 sebesar 50 miliar rupiah. Dana pembangunan perpustakaan UI meliputi pembangunan gedung utama beserta interiornya. Gumilar juga mengatakan dana tersebut tidak langsung dicairkan dan harus menunggu selama beberapa bulan. Gumilar Sementri hadir sebagai saksi untuk terdakwa mantan Wakil Rektor UI Bidang Keuangan dan Administrasi Umum, Tafsir Nurhamid. Tafsir Nurhamid didakwa menerima satu unit desktop product Apple dan satu unit iPad dengan menggunakan anggaran negara. Akibat penyimpangan ini negara merugi hingga 13 miliar rupiah. Ada sebuah diskusi di antara Kementerian Keuangan yang mulia dan juga Kementerian Pendidikan Nasional dan DPR terutama Komisi 10. Karena memang ada kebingungan di tujuh perguruan tinggi BHNR mengenai dana masyarakat ini. Dikatakan bahwa ini dana BNPB, penerimaan negara bukan pajak. Yang artinya kalau BNPB, kalau diterima maka harus di-store dulu. Terima kasih.